bismillahirrahmanirrahim kembali lagi bersama plathamotoflog jadi hari ini kita ke satu tempat suatu tempat ke kantor juga sih cuman bukan kantor gua gitu enak sekolah udah masuk karena hari ini sebenarnya jatol gua masuk sore tapi karena ada sesuatu hal jadi gua harus berangkat sekarang ungaran ada tuh labu yang terkenal tuh gue tapi enggak tahu judulnya apa ya jadi semarang kali ini banjir nah kayak gitu lagu lama gue lupa judulnya apa itu lagunya si almarhum bokap gua sama lagu-lagu jadul sukanya tapi seru Kaketnya lupa dikakingin kita gaskan gua tuh ada temen di sini nih tapi enggak tahu masih tinggal di sini apa enggak ya teman SMA udah kayak saudara maksudnya kayak saudara itu tiap hari itu bisa dikatakan gua pasti ke rumah dia enggak tahu pagi enggak tahu sore enggak tahu malam kadang makan rumah dia kadang tidur tempat dia ada namanya si Agung cuman nggak tahu masih tinggal di sini apa pindah ya sekarang sudah jadi polisi tapi enggak tahu ditempatin di mana mudah-mudahan para viewer enggak bosan ya gue lewat jalan sini mulu emang emang ini jalan satu-satunya bisa lewat jalur utama sana bisa lewat UNES tembusnya di karya di sana gitu cuman ya kalau jalur yang mau agak cepet ya lewat sini gitu ini udah mendung lagi nih gua mendung tapi action cam nggak pakai yang waterproof ala pakenya yang yang site rem gimana cerita karena buru-buru sih enggak sempet mindain hampir dulu kepong bensin tinggal satu bar tuh bisa sebenarnya sampai Semarang karena gua udah pernah nyoba tapi ya gua nggak mau ambil resiko lah karena gua juga dikejar waktu ntar apa namanya eh tahu-tahu mau kopi jalan ya kalau mau boxing nggak mungkin ya itu karena disini SPBU itu banyak nggak susah dan selalu tersedia dalam artian dia nggak pernah kosong Sampai kambing Pak Jono X kari kita isi dulu sini aja kita isi pertama Oke berantakan banget bagasi gua ya kalau ngambil duit kita jasujan sini kita mulai dari nol ya kayak lebaran kita mulai dari nol tunggu mau ganti angin disitu belum sempet-sempet sudah selesai mari kita lanjutkan kita dorong dulu Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim kita lanjutkan perjalanan gua nggak pakai helm nggak tawa aturan sama sekali jadi kenapa gua pilih tertamak satu karena oktannya lebih bagus ya gua pernah sih pakai tertalip cuman kalau untuk akhirnya untuk apa ya untuk perjalanan-perjalanan jauh gitu gua mendingan pakai pertamak biasanya gua kadang ngisi pakai pertamak turbo karena menurut gua ya oktannya lebih bagus tolong pak polisi yang kayak gini-gini nih tolong ditindak tuh dia nggak pakai helm itu juga dia nggak pakai helm ini sama aja sekarang jarang ada razia sih kenapa ada razia buang rokok sembarangan tumben ya agak padat biasanya nggak terlalu padat loh buat teman-teman yang suka nonton channel Lebron kalau lewat jalan sini biasanya nggak terlalu padat kalau ada yang mau dekat lampu merah ya kalau itu iya bubici lembu enak tuh lebih manis manis banget kayak gua salah kayak gua begini nih kalau jalur lintas parameter pramai bis menyangkutan umum udah mendulang lagi balik lagi nih ke cerita SPBU pertama jadi kenapa emang gua pakai pertama tarikannya lebih enak bukan gua gua ngembir apa bilang kalau tertalit nggak enak ya cuman beda aja gitu ya sama lah kayak lu misalkan beri motor 110 cc sama motor yang 150 cc nah begitu dah perbandingannya tapi kalau di pulau jawa ini enak apa aja tuh maksudnya kayak solar dex light gitu dia selalu selalu ada gua pernah dulu ya waktu jamannya masih di Sumatera Sono waktu ngudik yang kan gua bawa roda empat tuh nah gua bawa roda empat jadi gua jalan dari rumah itu sekitar jam jam 6 gitu aja waktu masuk daerah-daerah mana ya kayak mau masuk ke ini deh mau masuk ke daerah eh hutan lindung tuh gua jadi bego sih ada memang beberapa STBU tapi kadang kosong nah gua nggak tahu deh pendistribusiannya seperti apa harusnya kalau sama-sama wilayah Indonesia harusnya bisa merata ya atau mungkin ada yang suka nimbun gitu dalam arti ya dia beli pakai jirigen tuh yang gede-gede tuh ya gua nggak tahu juga sih cuman ya lucu aja gitu kita tinggal di Indonesia tapi pendistribusiannya kadang ya nggak merata sampai ngantri-ngantri kalau di daerah Sumatera kan kadang gitu harusnya sih ada pemantauan tuh dari pusat kenapa gitu kan kok terlalu kosong terutama day slide tuh solar itu tuh agak susah tapi terpalit pernah ding juga ada waktu itu dia pernah dapet sih tapi pas pas ke situ ternyata kosong nah yang lucunya lagi nih kadang pom bensin tuh dia nggak 24 jam nah ini yang susah yang namanya tempat pelayanan itu kan harusnya ya dia bukanya 24 jam pelayanan tuh bukan pelayanan perkantoran surat penyurat gitu bukan atau pengurusan untuk bikin KTP bukan maksudnya tuh pelayanan tuh kan banyak tuh STBU apotek kayak gitu itu kan itu kan juga termasuknya kan bidang-bidang pelayanan melayani masyarakat tapi ada juga pom bensin yang dia nggak bukanya 24 jam tapi ya disini ya rata-rata sih dia bukanya 24 jam terus mau nyari apa aja tuh ya bisa dikatakan gampang lah kalau disini untuk bahan-bahan baku wah keren tuh mobil mini cooper ini juga mini cooper mini cooper modern kirer kirer Ford Everest ini mobil tangguh juga nih keren kuat mesinnya bandel kayak gua makanya kadang suka dipakai buat adventure buat keliling Indonesia itu salah satu cita-cita gua tuh pengen punya mobil yang kayak begitu yang 4x4 jadi ketika kita keliling Indonesia terus ke jalur-jalur yang mungkin terhadap ekstrim dia agak terbantu sih karena kalau pakai 4x4 itu ya kalau misalkan selip gitu enak lah masih agak-agak dimudahkan beda kalau misalkan selipnya di lumpur basah ya itu beda cerita lagi tuh tapi kalau cuman selip-selip ya dikit lah terperosok dikit itu bukan ke jalur yang kayak kita masuk ke dalam lumpur gitu enggak kalau lumpur gitu dia harus pakai apa tuh namanya kayak di depan ada gua lupa dah yang dia ditarik pakai sling tuh sling baja yang dia kekuatannya ya macam-macam bisa sampai empat ton mungkin 10 ton teman itu juga kadang diperlukan ya mudah-mudahan deh Allah memberikan jalan untuk bisa mewujudkan mimpi mimpi itu gratis mimpi itu tidak bayar mimpi itu yang menjadikan motivasi karena hidup itu gini kita harus mencari yang terbaik mungkin menurut lu sekarang yang lu dapetin ini lebih baik tapi eh udah baik tapi ada yang lebih baik ada yang terbaik nah eh dengan umur gua sekarang pun gua juga masih belajar karena ilmu itu enggak akan pernah habisnya dan kesuksesan kesuksesan seseorang itu bisa papan aja yang penting dia mau menekuni jangan pernah takut jangan pernah lelah ya kan karena memang hidup itu belajar dan berusaha yang penting tetap semangat nah kalau ke kantor gua lurus tuh lur ini kita ke kiri kalau kalau udah sampai kantornya gua kasih tahu kita ke tempat siapa yang pasti ya dia orang yang udah gua angkut saudara temen sahabat orang tua juga walaupun umurnya beda beda-beda tipis tapi gua lupa enggak jalan ya eh kan kan bego gua padahal udah beberapa kali gua kesini nih apa ini ya coba lihat tuh bener nggak iya betul oke boro dulur eki meh ketemu dengan Avenger alias Iron Man jadi udah gitu dulu ya nanti ini kita lanjut lagi jangan lupa subscribe share like dan komen eh jangan lupa tombol loncengnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh potong rambut Pak kenapa saya perlu jemput hahaha